Halo semuanya, kembali bersama saya Michael di Michael.vlog Jadi sebenarnya kita dari jam 6 pagi sudah berada di kolam 2 kita ini, kolam extension kita Hari ini kita jalan-jalan, walaupun mungkin teman-teman ada yang bosen atau sudah capek Karena memang agak lama banget, tidak apa-apa, tetap saya update Jadi hari ini pertama kali yang kita mau update itu adalah kondisi jalanan yang kita bangun Tadi kita sudah coba jalan dari atas ke bawah dan kita hitung jaraknya itu memang agak jauh, sekitar 700 meter Nah, untuk kita bisa enak ngebangun ini semua, tentunya jalanan itu harus dibuat aksesnya Aksesibel dulu, bisa dulu nih, jadi untuk kita ngirim material, pasir, semen, segala macamnya itu enak Nah, tadi ini kondisi jalanan setelah kita beli 30 dump truck makadam Masih jauh dari ekspektasi kita, ternyata masih sedikit banget jalanan yang udah ke garap itu masih sedikit banget Jadi akhirnya kita memutuskan rame-rame untuk naik beko Kita naik ke atasnya, dan kita turun ke kolam bawah ini pakai beko Nah, sekarang kita udah tiba di sini nih Nah, update pertama kali banget yang mau kita update adalah Jadi di antara kolam 2 dan kolam 3 itu Sebenernya ada tanah yang masih belum dibebasin yang sebelah kanannya Itu yang datar itu, nggak gitu gede, sekitar 800 meter Nah, itu rencananya akan kita bebasin juga ke sana Nah, ini kalau udah ada itu tanah kita jadi lebih luas lagi, lebih kotak lagi Nah, ini mencapai sekarang sih baru setengah hektaran Nah, ini sekarang kita mau update dari yang bagus dulu ya Jadi kolam 1 ini udah mulai dikerjain secara fondasi Sebenernya udah hampir 3 perempat kelar Nah, kemarin tuh kendalanya di sini adalah Cuacanya ini selalu hujan terus Tiap hari selama 2 minggu Ini dibangun dengan menggunakan manusia Dan dihajar sama hujan, jadi agak susah Jadi baru seduni Biasanya akan lebih cepat kalau tidak ada yang namanya hujan Itu kondisi kita pertama Nah, kedua Kita juga harus mengumpulkan batu-batu itu yang kita pecahin Yang dari tumpukan gede itu sekarang udah tinggal dikit ya Kalau temen-temen lihat Ini semua kita pecahin totalnya udah dapet sekitar 50 kubik 50 kubik Nah, dan masih ada lagi ya Jadi masih banyak banget batunya Nah, ini kita akan lakukan terus gitu loh Nah, ini kondisi bagusnya hari ini Siang, terang Nggak ada apa-apa Udah oke Nah, ini sedangkan Dengan hujan yang sehari aja Airnya penuh sekitar 60 cm Udah kelelep ya Nah, ini posisinya itu Yang dalam itu 60 cm kebawah Nah, dari yang dalam itu Ke permukaannya itu tempat arwana ngerepnya Sama yang kita fondasi itu 60 cm Jadi sebenernya tinggi air kita itu disini udah bisa nyampe 1,2 meter Sedangkan tinggi yang kita butuhkan itu di 1,5 sampai 1,6 Jadi nanti rencananya ini mau kita pelur lagi Disini Nah, cuman kayaknya gara-gara budgetnya pas-pasan Kita nggak akan pelur sampai atas Gitu, karena juga kita selain memikirkan itu Kita juga pengen sisi naturalnya masih dapat ya Jadi atasnya nanti kita pakai rumput aja Nanti kita mungkin pasang bambu atau gimana Nah, yang ini nih yang susah nih Kolam ketiga kita Dan kolam keempat kita Nah, kalau teman-teman tanya Kenapa di kolam 3 dan kolam 4 Karena kolam 1 itu akan saya sekat menjadi kolam 1 dan kolam 2 Gitu Nah, yang kolam ini Ini tuh selalu ketimbun air teman-teman nih Jadi ini baru jalan satu deret Habis itu udah nggak bisa dikerjain lagi Karena banyak air Kalau dilihat itu sampai pipa itu sebenernya Tingginya udah 1 meter airnya Nah, udah 1 meter dan memang Posisinya kalau pas lagi gerimis aja Itu tuh udah nyampe ke pipa itu Jadi ini Kita lagi mau nambahin pompa Sama Ada masalahnya lagi Ini tanahnya masih lumpur Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Ini tanah airnya masih butek begini Yang satu tadi udah hijau tuh Yang ini masih belum Jadi ini masih butuh waktu yang lebih lama Nah, nah kendala berikutnya adalah Ini Ada air masuk terus Air mata air teresapan Kita masih mau cari tahu gitu loh Akhirnya kita pipain Nah, itu air nggak pernah berhenti 24 jam Mengucur terus Begitu deh Nah, untuk kolam yang terakhir Belum diapapain Jadi 2 minggu ya Proses pengerjanya Tukangnya udah masuk sini 2 minggu Sekarang ada sekitar 12 orang Yang mengerjakan di sini Jadi so farnya update-nya gitu aja Nah, terus kita mau lihat nih Kolam kita yang pertama ini Karena hujan terus Apakah airnya tuh Jadi tambah rusak gitu Jadi kita mau cek juga Besok kita pulang Dan besok kita akan mengadakan trip yang super seru Karena akan ada Partai Sport sekarang Yaudah, kita kesana dulu Nah, jadi kita mungkin Kalau untuk mengupdate kolam yang pertama Mungkin udah terlalu basi ya guys Jadi Setelah Berapa lama ya Kita mungkin udah sekitar 6 bulan ya 6 bulan Kita update-nya masih sama terus Karena memang tidak ada perubahan di kolam lama Jadi Di video kali ini Mungkin kita lebih Mem-flashback Dan Mau cerita Sebenernya apa aja sih Yang udah terbangun Karena Walaupun secara kamera Kelihatannya dikit Progresnya Tapi sebenernya Udah banyak juga Yang kita lakukan Dan kalian harus inget Ini itu Semua dibuat dari Kosong Dari tanahnya Bentuknya masih hutan Sebelumnya Jadi yang paling pertama kali Kita sudah buat Di kolam pertama itu Adalah Kolam-kolamnya Tiga kolam Nah, ini Tiga kolam ini Sebenernya Menurut saya sih udah cukup Cuman kemarin Setelah diteliti lagi Ternyata memang ukurannya masih kurang ya Jadi harus 200 meter lah Kurang lebih Karena ikan kita juga ada Hampir 20 ekor Nah, terus yang Kita udah bangun berikutnya Adalah Rumah Rumahnya ini Sebenernya ditujukan Untuk Naruh telur Ikan arowana Yang tadinya Kita udah sangat optimis Akan beranak Di tahun 2022 Tapi namanya Kita usaha Ya pasti Enggak semuanya Selalu indah Jadi temen-temen Ini kita sekalian ngajak Buat temen-temen Nihat prosesnya nih Nah, abis itu Dari rumah itu Yang paling kita kelihatan Ya sekarang Memang Daerah farm kita itu Udah lebih hijau Lebih asri Nah, ini tuh Nggak ditanemin sehari jadi Temen-temen Jadi Kita beli pohonnya Kita ternakin Kita pasangin lagi Kita ternakin Kita pasangin lagi Nah, bahkan di tahun 2022 Setelah semuanya udah selesai Itu sebenernya Indukan kita itu sempat beranak Sempat ngerem Banyak tiga kali Nah, walaupun ada kabar Baik seperti itu Ada juga kabar dukanya Yaitu Indukan kita Sempat mati ya Hampir satu kolam ya Jadi sekitar Sembilan ekoran itu Mati Nah, setelah dianalisa Memang Kekurangannya itu adalah Kekurangan oksigen Jadi kalau kita lihat Dari kolam-kolam yang sudah Berhasil Betanak Biasanya ada gelembung oksigennya Nah, waktu itu kita juga udah sempat sebenernya Nyoba Ngasih oksigen Pake batu Batunya pun juga udah lumayan gede Ukurannya Cuman Dimakanin terus Digigitin terus Sama ikan-ikan yang gamu kolam itu Jadi Selalu copot dan copot gitu Nah, sekarang kita pasangin pompa sendiri Untuk kasih kucuran Dan ya Memang namanya Ini proyeknya Belum berhasil Tapi ya selalu ada proses lah Sampai Ke Keberhasilan itu Nah, kita sih Masih sangat optimis Masih sangat sabar Nah Tadi kan kita cerita progresnya Dan kejelekannya Tapi sebenernya Dari Kejelekan-kejelekan ini Juga ada Sisi positifnya Kita juga terus berusaha Ngerawat ikannya ini Supaya Lebih Bagus ya Dari sebelumnya Lebih sehat Nah, kalau dilihat Sekarang Memang Ikannya tuh Udah beda Jadi Ikan yang tadinya kita Ambil dari warn red Warnanya pun udah semuanya udah lebih merah Udah lebih gendut Dan lebih aktif Dan sebenernya pun Di kolam ini juga masih ada 3 3 pasang yang Pairing gitu loh Jadi dari 18 ikan Ada 6 ikan Yang sebenernya sedang pacaran Nah, yang paling bener-bener terlihat Banget itu Adalah indukan-indukan Yang kita besarin sendiri Dari rumah Ini kita besarin Posisinya udah 4 tahun lari ya Kita kemarin dapat Dari 20 cm Pucuk merah ini Nah, sekarang udah 4 tahun Kurang lebih Posisinya Kurang lebih kayak gini nih Warnanya ada yang Ngeblok Ada 3-4 indukan Yang jadi ngeblok Dan memang Siar ukuran juga bertambah Nah, proses yang Kualangan sekarang ini Walaupun memang Terlihatnya Tidak ada update Tapi memang Kita pelan-pelan Terus-urusan Membangun ya Jadi Kalau dilihat Sekarang Pondasi semua udah mulai selesai Tanah-tanah juga udah mulai dipadetin Walaupun dengan kendala hujan Nah, kedepannya Rencana kita itu Mau Margarin lagi Semuanya Mau Menghijauan lagi Nah, terus Kali ini mungkin Kita akan Bener-bener Ngetes airnya Nanti ke lab Dan segala macem Nah, rencananya Kedepannya itu Kolam Kolam yang gede Ini kita akan Sekat jadi dua Terus nanti kita akan Ada Dua kolam kecil lainnya Jadi sebenarnya di kolam extension ini Ada empat kolam Dan kebetulan Kemarin Kita udah sempet Bebasin tanah lagi Jadi totalnya nanti Bakal ada lima kolam Nah, pertanyaannya sekarang Kolam yang pertama kali Kita bangun ini Mau diapain Yang ada di otak saya Cuman Kolam kedua Dan kolam ketiga itu Kita akan Bredel Sekatnya Jadi kita akan bikin Satu kolam gede itu Sekitar 400 meteran Dan nanti mungkin Kolam satunya itu Akan kita Pondasi ulang Dan nanti Ujungnya akan jadi Penabungan air Nah, jadi walaupun kita belum menerima hasilnya Karena memang kita masih Sangat suka Dan sangat cinta Maikan ini Kita usahakan yang sebaik mungkin Karena menurut kita Menurut tim Maikan itu Hasil adalah Sebuah bonus ya Dari proses Jadi Kita masih terus berusaha Nah Kita juga minta Doanya dari teman-teman Supaya project ini Tidak berhenti di tengah Gitu Jadi Mungkin Dari segi kolam itu dulu ya Teman-teman Tapi Ada sedikit update yang sangat Bagus Kita bakal pergi ke Filipina Tanggal Tanggal 12 Sampai tanggal 17 Di sana Kita bakal Ngadain yang namanya First RDC Cup Di sana Nah di sana Selain kita akan Ngejuri Dan ngeliat-ngeliat Ikan-ikan penghobi di sana Mungkin Kita akan Mampir-mampir Ke beberapa toko Ke beberapa rumah penghobi Nah pokoknya Seru banget deh Nanti juga Ada Ronald Ada Hans Kita semua akan ngobrol-ngobrol bareng Nah semua vlognya itu Dari awal Akan kita Dokumentasikan Jadi teman-teman Bisa langsung Nonton disitu Terima kasih udah nonton ini Udah dukungnya terus Jangan lupa like, comment, subscribe Karena semua itu gratis Sampai jumpa di episode berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax